Hai Assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mempraktekan cara membuat regulator adjustable 0-60 volt DC dan bagaimana urutannya saya melakukan percobaan ini agar kalian tidak ragu-ragu dalam membuatnya pertama saya melakukan percobaan ini dengan tegangan 12 volt dengan menggunakan zener 5 volt bekas charger rangkaiannya seperti ini disini saya menggunakan mosfet irf540 dan transistor sebagai pendorong arus saya gunakan 3055 bahwa rangkaian ini benar regulator sudah saya buktikan pada video saya sebelumnya bisa kalian lihat dan agar dapat bekerja dengan tegangan yang yang kita inginkan kalian tinggal merubah besar zener contoh disini karena ingin membuat regulator 60 volt DC maka kita membutuhkan zener 60 volt karena saya tidak memiliki zener 60 volt maka saya pasang saja secara seri zener 12 volt 5 buat agar mencapai 60 volt dan resistor yang saya gunakan karena rencana tegangan input 65 volt jadi resistornya 65 dikurang 60 dibagi 20 miliampere sekitar 250 Ohm pemilihan 20 miliampere ini hanya perkiraan dan pengalaman saja jangan terlalu besar lalu saya pasang secara seri lima buah zener dan resistor dan saya solder dan setelah saya rangkai dalam mencoba ingat jangan kalian gunakan langsung tegangan tinggi kalian coba dahulu dengan tegangan rendah misalnya 12 volt seperti ini lalu kalian coba jika tegangan output dapat diatur artinya oke dan jangan lupa kalian cek temperatur pada semua komponen terutama pada mosfetnya lalu kalian coba beri beban disini saya menggunakan beban bulb 10 volt 12 volt sebelum kalian coba atur tegangan output kecil saja contoh disini saya gunakan tegangan 3,45 volt DC oke saya coba dan arus sudah terbaca ya contoh disini sekitar 200 miliampere dan langsung kalian cek semua temperatur pada komponen terutama pada mosfet dan transistor ya transistor belum panas dan dari pengalaman bila menggunakan arus di bawah 500 miliampere transistor memang belum panas jelas sudah oke kalian lanjutkan kemudian kita langsung ke tegangan tingginya karena rangkaian ini sudah yakin bekerja jadi pengukur temperatur saya pasang pada transistornya seperti ini saya jepit saja asal kelihatan terjadi kenaikan temperatur pada transistor oke saya coba beri tegangan inputnya saya pasang terbaca tegangan input 70 volt bukannya 65 volt tidak apa-apa ini karena fluktuasi tegangan ac 220 volt saya dan ini suhu pada transistor oke akan saya coba tanpa beban dan ingat regulator dengan mosfet ini bisa mulai dari tegangan 0 volt sampai maksimum selamat menikmati dan tegangan maksimum terbaca 54,9 besarnya tegangan maksimum harusnya tegangan zener dikurang tegangan VSD misal tegangan zener 60 jadi tegangan Vout maksimum 60 dikurang 2,5 volt sekitar 57,5 rupanya total zener saya yang saya seri ini tidak sampai 60 volt oke tidak apa-apa tapi mudah-mudahan kalian paham lalu saya coba beri beban dan sebelum mencoba beri beban kalian atur Voutnya kecil dahulu perhatikan akan saya beri beban terutama arus dan temperatur pada transistor dan untuk pertama kali jangan kalian langsung hubungkan kalian sentuh saja seperti ini dan cek suhu pada semua komponen bila tidak ada yang panas baru kalian pasang permanen oke saya pasang kemudian tes dengan menaikan tegangan secara perlahan selamat menikmati dan enaknya menggunakan beban bulb ini tegangan bisa digunakan berapa saja dan bisa kalian buat seperti ini ini saya buat secara paralel jadi tinggal saya on kan saklarnya untuk memparalelkan beban oke mantap bukan mudah-mudahan kalian mengerti dan kalian bisa naikkan tegangan secara perlahan sampai arus maksimum tapi ingat dalam percobaan ini bila headsink menggunakan headsink seperti ini arus maksimumnya tidak sampai 4 ampere saya sudah coba bila diberi 4 ampere transistor putus karena panas selamat menikmati 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 jadi untuk beban 5 ampere sebaiknya kalian gunakan headsink seperti ini sudah saya buktikan pada video saya sebelumnya headsink ini sanggup sampai 6 ampere tanpa kipas oke sekian praktek saya kali ini mudah-mudahan kalian paham mengenai besar tegangan dan arus bisa kalian rancang sendiri bila masih ada yang kurang jelas kalian komentar saja pasti saya balas terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati